hai 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 tempat juga kan ngelamar kerja tapi berhubung mungkin nasibnya belum di situ kita larinya ke Tani ngelamar kerja dimana dulu Mas sudah kemarin sudah di dua kali di PLN PLN daftar CPNS pernah daftar CPNS juga belum rezekinya di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi ya di channelnya wang ladangan dan kali ini kita di kebun lagi ya keliling lagi dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu mengikuti perjalanan wang ladangan sampai sejauh ini saya doakan semoga selalu diberi kesehatan panjang umur dan dimudahkan rezekinya dan kali ini kita mau silaturahmi ya itu ada seorang petani ya ini di pondok kebun ini sederhana tapi tempatnya ini di wah di puncak ya kayak di gunungan gitu ya ini kayaknya baru membuka lahan juga sih kelihatannya itu ada itu aja yang pemilik lahannya masih lebih mudah teman-teman udah rajin Assalamualaikum Mas kenapa Mas dengan Yoga Yoga Oh Mas Yoga lagi ngapain kita Mas lagi berisi-berisi lahan Oh mau nanam kol ini lahan buka baru apa gimana ini lahan sudah baru buka tapi kemarin tidak diurus jadi serut lagi semangat nih Mas ya semoga nanti tanamannya dapat harga ini mau apa diapain itu kayunya kita matikan dimatikan ini mau dibuat lahan lagi berarti ya ya ini lahan janda janda jadi lahan janda kalau dibuat kita dikwak oh laju dibuat ini aja apa lubang tanam aja jadi seperti ini teman-teman proses untuk pembersihan lahannya ya Mas Yoga ini masih mudah tapi udah rajin kalau ada ukti-ukti ini Mas Yoga usianya berapa sekarang Mas sekarang usianya masuk 24 24 weh November nanti 24 Oh berarti masih 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 muda Mas Yoga ini petani muda ini teman-teman tetapi semangatnya udah luar biasa udah ini sudah berkeluarga belum belum kebetulan belum rencana tapi sudah ada rencana Insya Allah jadi kerja keras ini untuk mana Mas ya apa guyur-guyur nabung ya Mas ya modal nikah Oh Mas Yoga rumahnya dimana Mas rumahnya di desa kamu baru mau masih dekat sini lah berarti ya ini sendirian aja kita Mas enggak ada anak yang nemenin lagi masih masih sendiri masih sendiri kalau sudah berkeluarga Insya Allah semoga nanti dilancarkan ya Mas ya proses untuk cari apa biaya untuk menikah semoga nanti cepet terkabul Oh berarti sudah ada rencana ya Mas ya sudah ini setelah ini ya insya Allah harus ada rencana lah ya rencana mau tanam kol apa sama apa aja Mas rencana mau tanam kol itu mengsari dengan cabai rawit dengan cabai rawit Oh itu ya yang semainya disitu ya jadi situ tuh ada semayan teman-teman itu punya Mas yoga tapi biasanya kalau buat-buat lahan atau kerja ini ada temen-temen yang ini biasanya ganti hari Oh kayak gotong royong itu ya kerjanya gantian ya situ ya Oh ini kayaknya lebih susah jadi di guyur-guyur sendiri jadi di guyur aja sendiri ya Mas ya Mas yoga dulu apa ya Mas yoga ini biasanya kan ya ganteng tapi kok apa biasanya kan kalau orang-orang yang udah good looking nih nggak mau apa kerja-kerja kayak kita ini kan di kebun panas-panas apalagi kalau sampai buka-buka lahan ini apa sih motivasi Mas yoga kok mau jadi petani ini Mas kalau misal di terutama di wilayah Rejeng Lepung kan tempat kita ini penghasil sayuran jadi kalau misal untuk lapangan kerja itu kebanyakan untuk kita orang yang muda itu tuh ke petani jadi kalau misal perbedaannya kan kalau misal untuk petani kita yang muda-muda untuk informasi kita lebih cepat dapat informasi misal untuk teknologi kan kita bisa mudah-mudah mendapatkan informasi jadi kita udah tak tani bertani cuman udah apa ya yang modern lah gitu ya masa istilahnya Mas ya enggak agak modern agak modern mulai menjejaki yang modern lah gitu ya Mas ya Oh mantap emang dulu sekolahnya tamatan apa kita tamatannya di SMK jurusan listrik gitu jurusan listrik instalasi oh enggak 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 apa dulu apa apa belum pernah apa namanya ngelamar-ngelamar kerja apa dulu pernah sempat juga kan ngelamar kerja tapi berhubung mungkin nasibnya belum disitu ya kita larinya ketan ini oh ngelamar kerja dimana dulu Mas sudah kemarin sudah di dua kali di PLN PLN lu sesuai jurusan lah ya Mas ya di PLN sudah sudah itu karena sempat di daftar CPNS tuh pernah daftar CPNS juga sudah pernah tapi belum rezekinya disitu mungkin apa ya kita emang dikasih rezekinya mungkin ditani ya Mas ya tapi apapun jalannya yang penting kalau kita tekun Insya Allah ya Mas ya semangat terus yang penting yang penting ini jangan nganggur yang penting jangan nganggur yang penting bergerak lah kalau kita laki-laki harga diri laki-laki ini bekerja ya Mas ya mantap Mas Yoke ini ini selain di sini tak ada tempat lain lagi mas taninya apa kalau untuk tempat lain ada itu lahan garapan tanamannya ada cabe sama wortel eh cabe sama tomat oh sekarang panen tomat berarti sekarang panen tomat tapi warganya kan lagi mahal ya Mas ya harganya mahal tapi tomatnya nggak jadi mungkin kendala cuaca ini ya Mas ya jadi yang setelah satunya enggak ada punya orang lahan ini punya Mas Yoke sendiri sewa sewa kalau sewa itu enggak bagi ya Mas ya enggak enggak lebih mantap tuh kita boleh lihat pondoknya Mas ya boleh boleh tapi pondoknya berantakan ya enggak apa ya Mas yang penting kan kita bisa untuk teduh untuk santai-santai kan untuk istirahat kita mau apa ya mau lihat lihat pondoknya Mas Yoke ini walaupun pondok sederhana tapi nyaman banget disini teman-teman Masya Allah Assalamualaikum pondoknya masih sederhana ya mungkin untuk ukuran sekitar dua meteran ya dua meter kali dua meter ini ada ada ranjangnya ya bukan teman-teman rajang untuk lesehan bisnya untuk ngelitak-ngelitak atau istirahat dan juga untuk sholat ini atapnya baru temen itu sengnya kayaknya jadi ya Jepondo inilah tempat Mas Yoke untuk beristirahat berteduh kalau hujan ini ada apa untuk ngasah ya untuk ngasah arit oke teman-teman jadi hari sudah mulai hujan ya jadi kita istirahat nih di pondoknya Mas Yoke nih lihat kaki saya baru selesai kerja tadi mupo apa mupo daun bawang kebetulan selaturahmi kayak lahannya ini Mas Yoke ini Mas Yoke petani apa muda udah ganteng keren ini jaman ukti-ukti ini jadi nyaman banget diri teman-teman suasananya walaupun apa pondoknya sederhana ya ya Mas Yoke terima kasih ya sudah di apa sudah dibolehin selaturahmi kesini semoga nanti tanamannya dapat rezeki ya Mas ya saya pamit ya Mas ya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam ya адu Terima kasih.